Halo semuanya, kembali lagi saya Coach Hendra Hilman saya ada di channel Coach Hendra Hilman bagi anda yang baru pertama kali nonton channel ini anda bisa like, anda bisa share dan juga subscribe di channel ini so hari ini senang sekali bisa ketemu anda kembali hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana jika anda ada customer atau prospect lalu keberatan dia bilang mahal dia bilang nanti deh saya pikirin dulu dia bilang nanti ya coba saya tanya-tanya dulu yang lain atau saya banyaklah alasan-alasan mereka nah bagaimana tugas anda untuk menghadapi prospect-prospect atau calon customer yang seperti ini nah jika anda baru pertama kali nonton channel ini sekali lagi anda bisa subscribe, share dan juga like oke so saya akan lanjutkan mengenai tips ini jadi pertama begini jadi kalau anda sebagai sales anda ketemu dengan prospect anda ketemu dengan calon customer anda anda sudah siap, harusnya anda sangat confident ingat, paling penting anda harus sangat confident confident itu kelihatan dari cara anda berjabat tangan cara anda berdiri cara anda menggerakkan tangan dan sebagainya itu semua confident akan kelihatan karena yang paling penting begini buat calon customer kesan pertama itu sangat-sangat penting sekali kesan pertama begitu menggoda first impression saya sudah bahas di tips sebelumnya mengenai first impression tapi seandai kata anda sudah masuk semua anda sudah jelaskan produknya anda sudah jelaskan keunggulannya anda sudah jelaskan manfaat dan sebagainya tinggal titik sebagaimana anda mau closing anda mendapatkan deal dari customer nah biasanya customer secara umum pasti bilang aduh deh nanti deh saya pikirin dulu ya nanti coba saya ngobrol dulu dengan atasan saya nanti saya ngobrol dengan suami saya dan banyak alasan lain mahal dan sebagainya nah jika customer seperti itu pertama anda reaksinya harus santai-santai aja nah ada 4S dan 2C nah 4S dan 2C yang harus anda ingat ini basically adalah cara yang saya lakukan belum tentu 100% bisa dilakukan untuk semua tapi ini adalah paling nggak yang saya pernah lakukan dan yang saya lakukan dan ini yang saya praktekkan dan ternyata hasilnya bagus dan efektif dan banyak yang deal cara pertama adalah 4S dan cara kedua 2C 4S yang pertama S pertama anda kalau customer bilang aduh nanti saya pikirin dulu nanti saya tanya ini dan mahal dan sebagainya pokoknya customer kasih geberatan S yang pertama adalah senyum oh gitu ya pak senyum 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 tetap confident senyum tetap confident gitu ya angguk boleh lalu S yang kedua adalah setuju senyum lalu S yang kedua setuju setuju sih pak mungkin kalau saya lihat mungkin kalau bapak lihat dari sudut pandang bapak mungkin mahal setuju sih pak mungkin bapak mesti pikirin dulu setuju sih pak mungkin bapak harus tanya dulu setuju sih pak mungkin bapak harus ngobrol dulu setuju S yang pertama senyum S yang kedua adalah setuju S yang ketiga S yang ketiga begini Anda harus membuat customer Anda merasa Ya betul setuju Tapi Anda coba bilang begini Seandai kata harganya tidak mahal Pak Gimana? Seandai kata harganya tidak seperti ini Gimana Pak? Kalau bicara harga Saya mesti pikirin dulu Pak Saya mesti pikirin dulu deh Oke Pak Seandai kata saya bisa tahu apa yang Bapak pikirkan Gimana Pak? Atau apa sih yang Bapak pikirkan seandai kata saya boleh tahu? Begitu ya Jadi S yang pertama senyum S yang kedua adalah Apa tadi? S yang kedua Ya ingat? S yang kedua adalah setuju S yang ketiga adalah Seandai kata begini-begini Gimana Pak? Seandai kata harganya tidak murah Saya mau cari dulu nih Mungkin saya mau tanya-tanya dulu yang lain Boleh Pak Seandai kata saya bisa tahu Pak Kira-kira apa yang Bapak tanyakan Saya boleh tanya istri saya dulu boleh Seandai kata istri saya istri Bapak setuju? Gitu Ya Jadi yang kedua adalah Seandai kata Sandaikan Sandainya Gimana? Gitu ya Jadi senyum Setuju Sandaikan Gini-gini Gimana? Gitu ya Lalu S yang berikutnya adalah Solusi Ya Anda berikan solusinya Ya solusinya adalah Secara ingat Saat Anda berikan solusi Anda solusinya berikannya secara Lebih banyak emosionalnya Jadi jangan hanya fokus kepada solusi logik Ya Karena setiap orang Atau setiap calon customer Termasuk saya juga Kalau kita membeli sesuatu Ya Nggak 100% tentang logika Harga-harga Harga spek-spek Nggak Tapi ada emosionalnya Ada yang bilang gini Coach Nggak ah Pokoknya saya emang harga-harga Nah kalau mereka lihat Benar-benar harga Betul-betul harga Yang paling penting harga Ya Berarti Di situ mereka tidak bisa melihat Ada satu nilai tambah Satu nilai yang Lebih Terkesan mahal Atau terkesan memang Ada keunikan pembeda Dengan yang lain-lain Ya di tips video sebelumnya Coba Anda cek videonya Bagaimana supaya Anda bisa Memberikan nilai tambah Sehingga Harganya Memang sudah segitu Dan mereka memang Menerima harga segitu Ya Jadi kita bicara solusi Pada saat kita bicara solusi Ya kita bicara Oke Pak Misalnya contoh Ada customer atau prospek Datang ke toko Misalnya dia mau beli jam Gitu kan Pak gimana Secara Ini Bapak oke Ya saya sih Mau pikirin dulu sih Saya andai kata Setuju sih Pak Lihat Senyum Setuju sih Pak Mungkin Bapak mesti pikirin dulu Pak Seandai kata saya Boleh tahu kira-kira Apa yang Bapak pikirkan Ya Mungkin saya pengen Pengen lihat-lihat dulu Yang lain Oke Kalau boleh tahu Pak Kira-kira Bapak Apa sih yang paling penting Buat Bapak yang perlu Bapak lihat Ya saya mau tahu sih Sebetulnya Yang paling penting Saya mau lihat dulu nih Harganya gimana nih Harga yang paling Karena saya mesti bandingin harga Oke Seandai kata Yang lain Pak Ada yang lain gak Selain harga Yang Bapak perlu cari Kayaknya sih Selain harga sudah oke Oke Pak Berarti cuma masalah harga ya Pak Iya Masalah harga Oke Seandai kata harganya tidak Atau harganya Seandai kata sesuai budget Bapak Bapak gimana Wah seandai kata sesuai budget saya sih Oke 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 Pak Ya udah Terus gimana Ya udah Bapak coba lihat dulu Bapak mana lihat nih Jamnya kira-kira Yang mana yang Bapak paling suka Saya sih suka yang ini sih Oke Pak Bapak sukanya itu Iya Kenapa Pak Bapak suka itu Karena menurut saya ini paling keren Ingat Kasih solusinya Anda juga tanya Kenapa Pak paling suka itu Karena menurut saya ini paling keren Bener Pak Setuju banget Pak Senyum Setuju banget Pak Ini seandai kata Bapak pakai Wah Pak beda banget Kalau udah dipakai Bapak Ya Solusi lebih emosional Pak secara fitur Bapak tau lah ya Kita fiturnya begini 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 dan sebagainya Jam ini kadang gini-gini dan sebagainya Fitur Tapi yang paling penting Pak Begitu dipakai Bapak Wah Klien terkesannya Pak Kesatu Bapak terlihat jauh lebih muda Terus Bapak terlihat lebih keren banget Wah cool banget Pak Keren Ya hal-hal yang lebih emosional Solusi Oke Setelah solusi apa Ingat 4C pertama Eh 4S pertama Senyum Setuju Seandai kata Solusi Lalu Berikutnya C C nya gini Anda cek temperatur Cek temperatur Anda mau tau Seberapa prospek ini hot Seberapa prospek ini bener-bener mau Untuk beli jam ini Pak sejauh ini Sejauh ini yang saya kasih lihat ke Bapak Sejauh ini bener-bener yang Bapak mau gak Ini apakah jam yang Bapak cari bukan Iya sih Apakah ini sesuai dengan yang Bapak bener-bener mau Yang Bapak inginkan bener Iya bener sih Nah berarti udah hot Kalau udah hot baru bisa lanjut ke C berikutnya Yaitu closing Ya Tapi kalau belum hot Pak gimana Sejauh ini apakah Bapak Ini yang Bapak cari dari jam ini Kayaknya sih saya pengen sih pengen lihat-lihat dulu Kalau disitu Artinya mereka belum hot Jadi jangan ke closing Oh gitu ya Pak ya Apa yang Bapak pengen lihat sih Pak Kalau boleh tau Apa yang paling Bapak pengen tau Ya saya pengen tau lagi Mungkin ada model lain yang lain-lain yang seperti model gini Yang model gimana yang Bapak maunya Warnanya kayak gimana apa yang Bapak suka Tanya Ya saya sih sebenernya suka yang warna-warna Lebih muda-muda gitu ya Terang Oke Terus Bapak senengnya yang talinya gimana Rubber ataupun stainless atau gimana Saya sih seneng yang kulit Oke Oke Seneng yang kulit Kenapa Pak Ya karena buat saya tuh Iya bener Bener Pak setuju Pak Menurut saya juga paling bagus kulit Pak Lebih ketarkasannya mahal gitu Pak Lebih benefit Lebih elegan gitu Pak Lebih keren gitu Pak Oke iya sih Oke Yaudah ini yang kulit Pak Gimana Pak sejauh ini Ini kalau saya tunjukin yang kulit Kira-kira ini Bapak gimana Nah ini nih Ini yang paling saya suka nih Oke Sejauh ini gimana Pak Temperatur Ini yang Bapak cari Iya sih Dari yang ini Bapak yang mana yang paling Bapak suka Yang ini sih Oke Yaudah Pak Pak coba Bapak pakai dulu Ya Coba Bapak rasain dulu gimana caranya Ini Pak silahkan lihat Iya bener keren Oke Pak Gimana Pak Bapak suka gak Sejauh ini Bapak oke gak Ini apa yang Bapak cari Iya sih Ini harganya berapa Nah Ya harganya Pak Kasih jauh Kasih tau harganya segini Pak Tapi Pak Kita begini-begini-begini Dengan fitur begini-begini Untuk harga sini itu sebenarnya Udah murah banget Pak Gitu ya Iya Tapi masih tinggi sih Setuju sih Pak Menurut saya juga mungkin Masih tengasannya tinggi Tapi Pak Coba bayangkan Pak Ya Sandai kata Ya Barang yang seperti ini Ya Ini kalau gak ada diskon Ini jauh lebih tinggi loh Pak Gitu ya Iya Justru kita ada diskon sekarang Makanya lebih murah Memang Mungkin terkesan sama Tapi coba Bapak pakai dulu Pak Ya Coba Bapak pakai dulu Ini sandai kata gak ada diskon Jauh lebih mahal loh Pak Iya sih Bener juga Yaudah Udah hot Closing Yaudah Pak Bapak mau bayarnya pakai kredit card Atau debit card Langsung Closing itu langsung Jauh Pertanyaan yang yes And yes Yes And yes Ya Jadi Bapak mau bayarnya Pak Kredit card apa pakai debit card Kredit card deh Oke Pak Ya Yaudah Pak Thank you ya Pak Congratulations ya Pak Biasanya jangan bilang thank you Biasanya bilangnya Congratulations Selamat ya Pak Bapak sudah memilih Keputusan yang tepat Bapak sudah memilih jam Yang paling tepat buat Bapak Kira-kira begitu Ya Jadi saya kasih kesimpulan Buat Anda Supaya Anda bisa Closing lebih mudah Ya Anda bisa mengatasi Menghandle keberatan Dengan lebih baik Pakai jurus 4S 2C Senyum Setuju Sandai kata Solusi Cek temperatur Dan juga Closing Ya Jika Anda masih bingung Anda bisa klik nomor di bawah Bisa konsultasi dengan saya Ya Dan kita senantiasa Untuk bisa membantu Anda Sekali lagi Untuk bisa selling dengan lebih baik Ya Anda harus latihan terus Jadikan ini program Anda Jadikan ini framework buat Anda Sehingga membantu Anda Lebih baik untuk menjual Sukses selalu Take care Salam positif Sukses Salam pengusaha Terima kasih telah menonton